Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya, Muhammad Niam Sales Mitsubishi Kartasura Pada video kali ini, kami akan membagikan pengalaman melakukan pengiriman mobil Mitsubishi Expander tipe spot manual warna putih kepada pengusaha online shop yang ada di daerah kentan bagi suku Herjo Video ini kami buat supaya bisa menjadi motivasi bagi Anda yang saat ini sedang memiliki usaha online shop dan berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Expander semoga selalu diberikan kesehatan usahanya semakin lancar dan tahun ini bisa membawa pulang mobil Mitsubishi Expander juga Nah bagaimana proses serah terima mobil Mitsubishi Expander ini? Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan bell-nya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Mitsubishi Expander Konsumen saya kali ini bernama Masahan beliau sebenarnya merupakan teman saya sendiri Saat ini, beliau memiliki usaha online shop khususnya di bidang skincare yang tengah bergembang pesat Yang menarik, sebelum menggeluti usaha online shop beliau merupakan pegawai salah satu bank ternama di kota Solo sebelum akhirnya, panik setir dan fokus menggeluti usaha online shop Perjuangan beliau untuk membangun bisnis usaha online shop ini memang awalnya tidak mudah Tetapi setelah beberapa tahun Alhamdulillah hasilnya bisa langsung luar biasa dan beliau memutuskan untuk membeli mobil Mitsubishi Expander Untuk unit Expander yang dipilih di sini adalah unit Expander tipe spot manual warna putih Alasannya karena warna putih ini merupakan warna yang paling laris untuk mobil Expander serta memiliki purna jual yang sangat baik Selain itu, untuk mobil Expander spot memiliki interior warna hitam ini merupakan warna interior favorit beliau karena memiliki tampilan yang sporty serta perawatan yang cenderung mudah untuk mobil ini sudah kami siapkan semua termasuk masalah peralatan serta buku servis dan manual book di bagian bawah di sini juga terdapat karpet lokasinya di bawah sini serta terdapat segitiga pengaman ini berfungsi untuk saat kondisi terurat untuk unit ini, tadi sudah dilakukan pengecekan oleh pihak bengkel tetapi supaya lebih detail lagi di sini kami melakukan pengecekan ulang nah untuk baris kedua, di sini sudah kami persiapkan berbagai berkas lainnya salah satunya ada bonus payung kemudian ada berkas serat lima dan juga surat jalan dari bagian tengah, kita lanjutkan untuk pengecekan ke bagian belakang nah untuk masalah transmisi masakan sengaja memilih transmisi manual karena selama ini beliau terbiasa menggunakan mobil dengan jenis transmisi manual ini untuk bagian belakang, seperti biasa kita lakukan pengecekan ke bagian interior kemudian tidak lupa kita juga cek untuk bagian tongkrak dan juga toolkit letaknya di sebelah kanan belakang nah di sini ada tongkrak serta tiga buah toolkit serta cek juga bagian bawah kompartemen tambahan nah di sini untuk kompartemen tambahannya semuanya dalam kondisi bersih serta tidak ketinggalan kita cek juga untuk bagian ban serep nah untuk ban serepnya lokasi terletak di bagian bawah semuanya berada dalam kondisi baik sebelumnya mobil ini juga sudah dilakukan proses gesek nomor angkatan nomor mesin untuk proses pendaftaran SDNK nah untuk masalah SDNK ini biasanya jadi sekitar satu bulan setelah mobil serah terima tetapi jika proses serah terimanya di akhir tahun kemungkinan untuk waktu jadinya agak sedikit lebih lama karena biasanya di bagian samsat ketika akhir tahun akan terpotong waktu libur antara libur natal hingga libur tahun baru nah di sini untuk interior depannya semuanya dalam kondisi bersih untuk kuncinya sudah menggunakan kunci giles oh iya sebagai tambahan informasi untuk unit ini merupakan unit terbaru raketan SDNK 2020 untuk modelnya juga sudah menggunakan model facelift sehingga di sini banyak perubahan salah satunya pada bagian lampu utama yang sudah menggunakan lampu LED serta head unitnya sudah touchscreen setelah selesai melakukan semua pengecekan sekarang tinggal kita persiapkan untuk meluncur ke rumah masaan yang ada di daerah gentan bagi Sokoharjo kebetulan untuk lokasi rumahnya beliau ini tidak jauh dari dealer kami dealer kami berada di daerah Kartasuro Sokoharjo juga biasanya jika dalam kondisi lacar perjalanan kurang lebih memakan waktu sekitar 15 menit jangan lupa gunakan sabuk pengaman kemudian setelah semuanya siap tinggal kita tekan tombol start shop engine dan jangan lupa injak petal kopling karena itu menjadi syarat wajib untuk menyalakan mesin mobil Mitsubishi Expander Manual setelah semuanya siap Bismillahirrahmanirrahim kita melakukan perjalanan dari Kartasuro menuju ke Baki untuk menuju ke daerah Baki dari Kartasuro kami melewati daerah Gumpang kemudian melewati daerah Underpass Makam Haji sebelum akhirnya melewati daerah Tukulilin untuk kondisi jalanannya alhamdulillah saat ini terbilang cukup lengang perjuangan masaan dalam membangun bisnis online shopnya ini sangat menginspirasi saya serta saya yakin disini para penonton juga banyak yang saat ini sedang mengeluti usaha online shop saya doakan bagi para viewer yang saat ini sedang mengeluti usaha online shop semoga selalu diberikan kesehatan dan usahanya semakin maju sehingga bisa sukses dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Expander juga seperti konsumen kami ini setelah melakukan perjalanan sekitar 15 menit akhirnya kami sampai juga di rumah beliau di daerah Gentan Maki Sukoharjo untuk lokasinya memang tidak terlalu jauh sehingga nanti saat servis sangat mudah karena dekat dengan bengkel sampai di rumah beliau disini masaan langsung melakukan pengecekan kepada mobil Mitsubishi Expander tipe spot manual warna putih sebagian informasi untuk mobil Expander ini nantinya akan mendapatkan gratis servis hingga 50.000 km atau 3 tahun gratis servisnya ini tidak hanya pada bagian jasa tetapi juga meliputi oli serta seberbat rutin sehingga ini akan sangat menghemat biaya karena selama 50.000 km Anda tidak perlu lagi repot-repot mengeluarkan biaya untuk servis cukup masuk ke dalam bengkel dan tidak perlu mengeluarkan biaya lagi disini masaan melakukan pengecekan ditemani oleh bapak beliau alhamdulillah semua proses pengecekannya berlangsung dengan lancar lalu kami pun melanjutkan dengan sesi foto serah terima mobil terima kasih banyak masaan dan keluarga sudah mempercayakan pembelian mobil Mitsubishi Expander-nya kepada Niam semoga mobil Mitsubishi Expander tipe spot manual warna putih ini nantinya bisa menjadi baruka selalu bagi keluarga berikut ini ada testimoni dari beliau terima kasih mas Niam sudah mengatakan unit Expander spot mobil impian semoga baruka masnya buka kalau mau pesan mobil Expander atau yang lain monggo ke mas Niam pelayanan istimewa terima kasih terima kasih masaan sudah mempercayakan pembelian mobil Expander-nya kepada teman sendiri mudah-mudahan usaha online shop-nya semakin maju dan berkembang pesat demikian video mengenai proses pengiriman mobil Mitsubishi Expander tipe spot manual warna putih dengan konsumen kami dari daerah Gentan bagi Sukoharjo semoga video ini dapat menjadi inspirasi bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Expander untuk pertanyaan seputar mobil Mitsubishi Expander silakan bisa menghubungi kami Muhammad Niam di nomor 081-228-447-856 atau bisa juga kunjungi dan full laku Instagram kami di at NiamMitsubishi jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal saya toakan bagi Anda setelah like dan subscribe pada video ini semoga rejeknya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Expander semua terima kasih banyak sudah menonton video ini jangan lupa ingat Mitsubishi ingat Mas Niam terima kasih